Kembali di Aini sepagi, Pemirsa DPP Partai Golkar menggelar konferensi pers terkait pengunduran diri Erlangga Hatarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Golkar menyatakan Erlangga Hatarto mundur atas keinginan sendiri. Teman-teman sekalian, sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hatarto, pada kesempatan ini DPP Golkar menyampaikan sikap terkait keputusan Erlangga Hatarto mundur jabatan Ketua Umum Golkar. DPP Golkar menghormati keputusan Erlangga dan menilai bahwa keputusan tersebut dibuat Erlangga atas kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pengunduran diri Erlangga tidak akan mengganggu internal partai. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Roda organisasi Partai Golkar, karena insya Allah partai ini sudah punya pengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan. Nah, dalam anggaran rasa anggar rumah tangga, setelah sekalian bahwa munas luar biasa itu bisa terselenggara apabila ketua umum itu mengalami tiga hal. Yang pertama adalah apabila seorang ketua umum itu berhalangan tetap, kemudian yang kedua terkena masalah hukum, dan yang ketiga apabila ketua umum itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari ketua umum yang baru melalui forum musyawaran nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana, juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah, tadi saya mau mendegaskan bahwa secara dejure, secara dejure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus, kami rencananya paling lambat selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitipasi surat pengunduran Bapak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Nah, jadi kalau ditanya dari tadi pagi sampai nanti rapat pleno, siapa yang bertanggung jawab terhadap organisasi ini? Kita juga sudah membagi tugas bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif-kolegial, kalau ketua umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh wakil ketua umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto, secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah, tinggal secara dujur, nanti pada saat rapat pleno dibaksanakan, kita akan menetapkan, menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian otomatis secara de facto dan de jura Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi ketua umum. Terima kasih telah menonton!